Oke teman-teman sampai Harus keluar dulu Dan ini teman-teman Di damperinya itu pas di depan pintu keluar Ini bisa jajan-jajan disini juga Nah halo teman-teman selamat pagi Hari ini aku mau nyobain damperi Dari stasiun rangkas bitung Menuju ke sawarna Tadi aja main balik langsung sih Tapi gara-gara lihat damperi ini ada rute ke sawarna Jadi pengen nyoba Gimana serunya ya Kita jalan-jalan ke pantai nanti Halo teman-teman Ini adalah damperi dari stasiun rangkas Menuju ke sawarna Ini jadwal keberangkatannya Teman-teman disini ada Dari stasiun rangkas ke sawarna Itu ada jam 7.30 jam 11.30 dan jam 14 Nah halo teman-teman Tepat pukul 7 lewat 42 menit Damperi yang saya naiki berangkat Dari stasiun rangkas menuju ke sawarna Dan ini kita keluar dari pasar dulu teman-teman Lewat jalur ini Terus nanti akan berhenti Atau mampir sebentar untuk ceking Di kantornya damperi Kalau nggak salah di terminal rangkas Nah ini sudah sampai di terminal rangkas teman-teman Dan nanti kita akan berhenti sebentar disini Untuk dicek penumpang Dan diajak selfie sama petugasnya Jadi kemarin diajak selfie disini teman-teman Oh ya untuk routernya itu Ada update ternyata Tidak sehari 3 kali Tadi kan di jadwal atau di banner yang lama itu Sehari 3 kali Ternyata saat ini itu hanya ada 2 kali pemberangkatan Yang pagi itu harusnya jam 7.30 Yang siang itu jam 11.30 Tapi kata pak sopirnya sih Biasanya berangkatnya memang agak molor sedikit Karena nunggu penumpang Atau nggak tahu kenapa Tapi rata-rata biasanya memang jam Telat 15 menit Dari jadwal keberangkatan Terus setelah itu Yaudah kita akan menyusur jalan Menuju ke Sawarnanya Ke Bayah Dan ya mari kita nikmati perjalanan Menuju ke Pantai Sawarna ini Saya tuh sudah lama banget nggak ke Pantai Sawarna teman-teman Biasa dulu tuh sering banget turing ke sini Dan ini baru tahu ternyata Ada rute damri dari Stasiun Rangkas Bitung menuju ke Sawarna Selain dari stasiun Rangkas Bitung menuju ke Sawarna Ada juga dari stasiun Rangkas ini Rute menuju ke Ceboleger Atau ke Badui Kalau teman-teman mau jalan ke Badui Itu bisa naik damri juga Dari stasiun KAI Rangkas Jam 8 lewat 57 sampai di Damri Gunung Kencana teman-teman Ini istirahat Bentar nih Ambil kencing-kencing Ini nomornya kalau kalian mau pesen Dan kalau teman-teman tuh berangkat dari Jakarta Itu gampang banget rutenya Kalian bisa ke stasiun Tanah Abang dulu Naik KRL menuju Rangkas Bitung Itu butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit atau 2 jam lah ya Dan kalian bisa naik ke RL yang paling pagi Dari stasiun Tanah Abang menuju ke stasiun Rangkas Nanti kalau naik yang paling pagi itu jam 5 Kalau nggak salah dari stasiun Tanah Abang Sampai Rangkas jam 7 Nah kalian bisa keluar dari stasiun KAI KRL Terus masuk Kedepan pintu masuk Dari stasiun KA Lokal Karena pintunya ini berbeda teman-teman Jadi kalau kalian transit dari KA Lokal menuju ke KRL Harus ganti pintu dulu Dan berjalan di luar stasiun Ini agak riskan sebenarnya kalau malam ya Karena disitu banyak tukang ojek Banyak siapapun kita nggak tahu gitu Nah kalau jalanannya itu masih ada di dalam lingkungan stasiun Kan harusnya lebih aman kalau kita mau transit Tapi ya sementara itu Yang saya lihat di lapangan Jadi kalian harus keluar dulu Dari stasiun pintu khusus ke KRL Terus berpindah ke dekat pintu masuk Dari KA Lokal Nah dampernya itu parkirnya disitu teman-teman Jadi kalian bisa langsung nanya ke sopirnya yang ada disitu Dan damper ini nggak bisa dipesan ya Siapa yang datang duluan dia bisa milih seat Enaknya seperti itu Jadi ya untung-untungan kalian dapat seat atau nggaknya gitu Kalau hari weekend biasa penuh banget Dan ya kalau weekend ya kalian harus cepet-cepetan sih Untuk keluarin Karena seatnya damperi kan cuma terbatas ya Nggak banyak gitu Karena dia pakai highest itu kalau nggak salah cuma berapa seat ya 12 atau lebih kali ya Ya itu pengalamannya Dan ini kita sampai di maling ping Nanti akan mampir sebentar ke damperi yang ada di maling ping ini Untuk checkpoint untuk dicek lagi penumpangnya Dan juga ada paketan-paketan biasanya diantrein disini teman-teman Dan ada beberapa penumpang juga yang berhenti di maling ping ini Dan setelah berhenti di agen maling ping Kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke bayah teman-teman Dan kalian juga bisa buang air kecil tadi di agen-agen yang tempat kita berhenti Tadi pertama kita berhenti di agen gunung gencana Terus ke maling ping Nanti di bayah Kalau nggak salah berhenti sebentar Nurunkan penumpang Habis itu kita gas langsung ke sawarna teman-teman Dan di beberapa bagian jalanan menuju ke pantai sawarna ini Ada perbaikan atau ada pengecoran teman-teman Jadi kalian kalau mau bawa kendaraan sendiri Atau mau bawa motor Itu biasanya disini ganti-gantian Jadi jadwalnya Kalian longgarin ya Jangan mepet-mepet kalau memang ada janji gitu Untuk melewati jalur ini Jadi memang gantian separuh-separuh teman-teman Di daerah ini tuh ada salah satu tempat wisata yang ikonik juga Namanya Karang Semar kalau nggak salah Jadi ya seperti ini kita ganti-gantian Dengan mobil yang berlawanan arah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini kita sudah memasuki bayah teman-teman Dan ya kota bayah sendiri adalah salah satu yang terdekat dengan pantai sawarna Biasanya memang nge-trashnya tuh kalau kita mau ke sawarna Ke bayah dulu gitu Dan di bayah ini juga ada pantai Dan juga ada satu perusahaan semen yang besar Namanya pabrik semen merah putih kalau nggak salah ya Jadi nanti kita akan lewat pabriknya Kalau ke kiri itu lewat bisa melihat pabriknya Tapi kalau nggak salah si jalur dari damri ini tuh lewat pesisir pantai Jadi kita hanya akan lewat tempat pengapalannya teman-teman Jadi pelabuhannya lah kita bisa lewat diatasnya pelabuhan sedikit Jadi ya mari kita nikmati perjalanan menuju ke sawarna ini Dengan suka cita Dan ini ada elef-elef ya teman-teman Dari bayah menuju ke serang itu biasanya banyak Kalau orang sini bilangnya PS Karena ada pelatnya atau di depan itu jenisnya PS teman-teman Kalau di tempat lain kan biasa dikenal dengan elef Atau kalau di daerah Jawa Tengah itu tesen gitu Nah disini orang mengenalnya sebagai PS Nah itu di depan adalah pabrik semen merah putih teman-teman Terlihatan banget ya cerobongnya disana Dan pabrik ini lumayan besar Dan karyawan juga banyak sekali disini teman-teman Ya kalau sore disini sepertinya asik ya Aku dulu pernah sore sansetan di jembatan itu Sambil melihat aktivitas masyarakat itu asik banget disitu Nah ini adalah tempat pengapalan atau pelabuhan dari semen merah putih teman-teman Di sebelah kanan itu Dan jalanannya itu lumayan meliuk-liuk Kalau kalian touring disini itu asik banget lah Sebelah kiri itu tebing Sebelah kanan pemandangan laut Nah kalau kalian lewat jalur yang atas Itu akan melihat pantai bayah ini Dari atas itu melengkung bagus banget sih Nah ini kita lewat bawah Jadi kita gak bisa lihat ke atas Dan setelah lewat bayah Kita gak lewat jalur utama lagi teman-teman Kita lewat jalur jalanan desa seperti ini Menuju ke desa Sawarna Nah kalau lewat atas tadi Itu jalan rayanya menuju ke Cilograng Langsung Jadi lewat memang jalan Jalan provinsi apa jalan kabupaten ya Nah ini jalannya lebih kecil Dan ini kita akan belipir Nyisir pantai Menuju ke desa Sawarna Dan ini tuh turnannya tajam banget teman-teman Kalau kalian pernah lewat sini Pasti ngerasa ya Ini adalah turnan yang sangat tajam sekali Jadi kalian harus hati-hati Kalau touring atau bawa mobil sendiri Lewat turnan tadi Nah ini kita sudah sampai di Masuk ke desa Sawarna teman-teman Gak jauh lagi kita akan ketemu Dengan checkpoint tempat berhentinya Damri ini Yaitu di Indomaret Sawarna Tepatnya itu deket pintu masuk Yang jebatan gantung itu loh teman-teman Kalau kalian pernah ke Sawarna Itu pasti tahulah jebatan yang fenomenal Yang jebatan gantung itu Nah sekarang jebatannya itu sudah bagus Kalau dulu kan masih dari papan kayu-kayu gitu ya Sekarang itu sudah bagus Nanti kita lihat ya jebatannya seperti apa Halo teman-teman Ini sampai di sini Damri-nya sudah sampai di Indomaret Dia checkpointnya di sini ya Di depan pintu masuk Dari desa Sawarna Besok kalau mau balik juga lewat sini Dan Damri-nya melanjutkan perjalanan Sampai ke tujuan akhirnya teman-teman Nah oke teman-teman Mungkin ini segitu dulu videonya Ini saya sudah naik ojek Menuju ke pantai Sawarnanya teman-teman Kalian juga bisa jalan kaki di sini Tapi siang hari ini panas banget Jadi saya milih naik ojek Rp10.000 menuju ke pantai Dan kesimpulannya adalah Dari Jakarta Kalau naik KRL itu tiketnya Rp8.000 Terus tiket Damri dari stasiun Rangkas Menuju ke Sawarna itu Rp60.000 Jadi dengan Rp68.000 saja Kalian sudah bisa healing Menuju ke pantai Sawarna yang cantik ini teman-teman Dan penginapan di sini juga Terjangkau Banyak yang terjangkau Jadi mungkin di video selanjutnya Aku akan review Penginapan-penginapan Terus tempat-tempat menarik apa saja Di Sawarna Jadi kalian pastikan stay tune di vlognya Mas Bolang Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Sampai selesai Semoga videonya menghibur Dan memberikan inspirasi Buat teman-teman untuk Healing-healing di akhir pekan Buat kalian yang tinggal di Jakarta Dan sekitarnya Kalian bisa jalan-jalan ke Patas Sawarna Dengan hanya Rp68.000 saja Oke teman-teman Terima kasih sudah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya